oke selamat datang di channel kekawawas dan di video kali ini saya akan mereview perangkat terbaru dari oppo yaitu oppo a5s jadi oppo sudah mengeluarkan produk terbaru lagi yang kemarin saya unboxing yang harganya cukup murah cuma Rens harga 2 jutaan dengan spesifikasi yang lumayan sih ya kalau untuk gaming dan hari ini kita akan mereview perangkat oppo a5s oke seperti yang teman-teman lihat jadi oppo a5s ini sudah menggunakan layar waterdrop screen dengan ukuran layar 6,2 inci ya dan seperti perangkat biasanya oppo untuk tombol power ada di sebelah kanan dan untuk tombol volume di sebelah kiri dan bagian atas ini gak ada mic ya gak seperti oppo f9 dan bagian bawah ada speaker kemudian port usb microphone dan jack audio 3,5 mili dan yang bagusnya karena ini harganya 2 juta cuma dia sudah menggunakan fingerprint ya jadi desain belakangnya itu kurang lebih seperti ini ya emang kayak gini sih ya kemudian kamera belakang menggunakan dual camera ditambah lagi dengan flash kemudian ada logo oppo nya seperti biasa di oppo nah untuk oppo a5s ini juga untuk sistemnya sudah menggunakan color os 5.2 ya untuk sistemnya dia sudah menggunakan versi color os 5.2 5,2,1 dan android masih menggunakan versi nugget oreo ya oreo kemudian processor 8 core 8 core RAM 2GB dan internal 32GB jadi makanya kenapa saya bilang recommended untuk gamers karena penyimpanannya sudah besar yaitu 32GB nah untuk fitur tambahan di sini untuk oppo a5s ini juga sudah menggunakan smart CD bar ya jadi kalau untuk pengguna oppo itu sudah tahu ya smart CD bar yang ini garis putih di samping ini namanya smart CD bar fungsinya untuk lebih mempercepat pada saat kita ingin mengakses aplikasi ataupun ingin membuka ganda aplikasi untuk recording layar dan juga untuk mengirim file lebih cepat jadi fungsi dari smart CD bar ini sebenarnya banyak kalau kita pahami termasuk file console ini adalah salah satu fitur bagaimana cara mengirim foto lebih cepat ya jadi kita gak perlu masuk ke gallery lagi cukup di sini aja langsung pilih kemudian langsung kirim cuman untuk foto-foto yang terbaru ya jadi kalau foto-foto lama itu agak ribet juga sih karena kita harus memilah lagi kemudian yang kedua di sini fungsi dari smart CD bar itu contoh kita buka playstore kemudian kita ingin membuka whatsapp sementara kita membuka playstore ataupun facebook ataupun instagram dalam satu waktu bersamaan kita ingin membuka whatsapp bisa langsung tanpa harus keluar dari aplikasi yang sebelumnya ya itu adalah fungsi dari fitur smart CD bar nah kemudian kalau untuk kameranya sendiri kalau gak salah ini resolusinya 8MP ditambah 13 dan 5 ya 8 jutaan belakang 13 tambah 5MP untuk aplikasinya kurang lebih seperti ini ini adalah aplikasi bawaan yang teman-teman bisa hapus ini adalah aplikasi bawaan yang teman-teman bisa hapus ini gak bisa web novel tiktok kalau yang gak suka bisa dihapus ya jadi kalau untuk baca plus ini ini sih yang cara hapusnya itu masuk di aplikasi ini sih bongkar aja ya copot gak penting sih menurut saya jadi bisa dihapus lah kalau aplikasi yang gak penting kayak gini tiktok uh jijik saya lihat tiktok jadi kalau aplikasi yang seperti itu bisa dihapus ya yang menurut teman-teman gak bermanfaat silahkan dihapus dan untuk penggunaan gamingnya gimana sih nanti akan saya coba juga untuk bermain game di perangkat ini opo 5s ini apakah memang lumayan lumayan apa lumayan ya oke jadi ini apa range harganya 2 juta sudah pakai sidik jari ya lumayan lah kalau dibanding yang kemarin perangkat sebelumnya A3s yang RAM 2G TNT R616 dan ini juga catatannya untuk teman-teman jadi meskipun handphone teman-teman penggunaannya memori internalnya 32GB itu memori internalnya itu gak semuanya bisa dipakai ya itu sudah terpakai sama sistem belum lagi dengan aplikasi-aplikasi bawaan makanya kalau saya tadi yang menghapus aplikasi yang menurut saya gak penting sih nah teman-teman bisa lihat disini ini kan internalnya 32GB cuma yang tersisa hanya 18GB ini karena saya punya PUBG, Shareit, dan WhatsApp kemungkinan kalau di luar aplikasi itu mungkin kurang lebih 20GB ya yang bisa terpakai dari total 32GB ya juga ada fitur Pesta Music seperti biasa yang mungkin kalau teman-teman gak tahu cara menggunakannya ada di bawah channel saya bisa teman-teman lihat fungsi dari fitur Pesta Music itu sendiri oke saya rasa cuma itu dan terima kasih sudah menonton video ini sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax